Intro Hari ini kerjanya rencananya adalah Pembagian sembako Dari program sedekah ringan penerima riang Special edition Jadi di sisi spesial hari ini hari kemerdekaan Indonesia Jadi mudah-mudahan kita membantu masyarakat juga merdeka dari kelaparan Dari himpitan ekonomi di pandemi COVID-19 ini Jadi esensi dari merdeka juga adalah merdeka dari himpitan ekonomi Mudah-mudahan bantuan yang ringan ini bisa meringankan beban warga masyarakat Dan target kita hari ini adalah desa atau dusun buntok seberang Jadi memang karena mereka itu tidak terjangkau Atau tidak bisa setiap hari datang ke bundaran HI Di mana setiap harinya para relawan ini memberikan atau membagikan sembako Mereka tidak bisa hadir di sore hari Maka atas inisiatif itulah Sehingga kawan-kawan dari relawan ini berpendapat untuk jemput bola Membagi mereka di sana yang lebih dekat Tapi aksesnya harus lewat air dan mungkin harus naik ke lotok Jadi khusus pada hari kemerdekaan ini adalah edisi spesial Mudah-mudahan masyarakat yang kurang mampu dibuntok seberang sana Bisa terbantu atau diringankan beban ekonomi Walaupun sedikit tapi kami yakin niat dari orang banyak di sini Insya Allah berlipat ganda pahalanya Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah diawali pada waktu-waktu sebelumnya Itu pada hari libur ya misalnya hari Ahad, hari Sabtu Itu biasanya ada pembagian di pagi hari, sore hari Namun karena kita fokus di sore hari Untuk memberikan selalu melayani masyarakat yang datang Jadi kami lakukan hal seperti ini Walaupun sebelumnya kita banyak kegiatan-kegiatan sosial Seperti sedekah seribu sehari Yang kita singkat dengan S3 Namun sekarang sudah kita integrasikan dengan sedekah ringan ini Karena lebih apa namanya lebih efisien Kemudian juga dulu kami punya program yang namanya BBM Baju bekas manfaat Itu juga kami integrasikan sekarang Kami satukan jadi program sedekah ringan Sedekah ringan penerima riang ya Jadi di sini ada yang ngasih duit seribu Yang mereka kumpulkan setiap hari seribu Ketika sampai satu bulan mungkin 30 ribu mereka serahkan juga boleh Juga bahkan yang punya baju bekas yang masih bagus Yang bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan Juga bisa diserahkan langsung Baik itu di markas di sini, di pusatnya Atau langsung ke Bundaran Haji Indar Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton